selanjutnya kita akan bahas mengenai privatisasi pendidikan kalau kita melihat apa sih itu privatisasi komersialisasi pendidikan adalah usaha pengelola pendidikan oleh pihak swasta oleh masyarakat, yaitu private sector secara mandiri kalau kita melihat dasar hukum salah satunya ini ada di undang-undang Sistiknas Sistik Pendidikan Nasional 20 tahun 2003 banyak pasal-pasal ayat di sana yang menyatakan diberikan pintu, dibuka pintu bagi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan salah satunya dari pasul 53 di mana penyelenggaran adalah satu pendidikan yang didikan oleh pemerintah ataupun masyarakat, disini termasuk ya kata masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan artinya salah satunya disini menyatakan bahwa masyarakat boleh menyelenggarakan pendidikan kemudian teman-teman kalau kita lihat latar belakang negara mengizinkan privatis pendidikan ada banyak sekali ya apa latar belakangnya salah satunya ini yakini teman-teman adalah krisis ekonomi, krisis monitor tahun 98 di mana kualitas pendidikan juga apalagi kualitas pendidikan Indonesia selama ini udah begitu-begitu aja kemudian ditambah lagi dengan krisis lalu juga dari sisi anggaran-anggaran negara keterbatasan anggaran untuk mengelola pendidikan satu Nusantara selalu dari Sabang sampai Marauke kemudian kalau kita lihat memang ya bahwa di konstitusi kita menyatakan di pasal 3.1.1 3.1 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan juga dibiayai oleh negara tapi kok disini kok seakan-akan negara melempar kewajiban ya kenapa dirempar kewajibannya kepada pihak swasta sebenarnya nggak juga sebenarnya disini kita semua tolong menolonglah bahu-membahu dalam memajukan peradaban ya memajukan pendidikan juga peradaban di Indonesia kalau teman-teman kalau kita identifikasi beberapa dampak positif dari private school ya privatitas pendidikan ada beberapa ya salah satunya ada pengelolaannya oleh profesional ini berlaku untuk private school yang bagus-bagus khususnya international school dan sebagainya walaupun mungkin kalau kita lihat sekolah-sekolah swasta yang mungkin grade-nya itu di bawah sekolah negeri mungkin di wilayah-wilayah sekitar kita mungkin masih banyak kita lihat yang namanya bangunan sekolah itu ya cuma seadanya lah kita nggak bisa bilang bahwa itu dikelola profesional tapi kalau kita lihat secara mungkin secara lebih luas mungkin banyak-banyak-banyak sekolah-sekolah swasta sekolah internasional mereka punya pengelolaan dikelola oleh profesional yang berikutnya juga minim birokrasi ya kalau kita lihat sekolah negeri itu mereka apa-apa kan dapat apa-apa arahan dan sebagainya dia ikut dari sudinnya kalau di JKI sudinnya ikut dari dinasnya terus berjenjang lagi kan kalau misalkan itu di di luar DKI kalau itu batas tingkat SMP atau tingkat SD itu kewenangannya itu di tingkat Pemkot di tingkat Pem-Pemkap kalau itu tingkat SMA mungkin ya kalau nggak salah itu di tingkat provinsi dan sebagainya ya birokrasi ini menghambat segala semua hal ya teman-teman nggak hanya pendidikan saja investasi pun juga bisa terhambat oleh karena itu kan presiden kita punya visi kan pangkas itu birokrasi reformasi birokrasi semua itu perizinan yang bikin sulit perizinan yang kosli yang mahal pangkas kenapa kita harus harus di era udah serba digital tadi seperti apa yang disampaikan oleh Axol birokrasi ini masih ya nggak bisa diapapain gitu loh semua apa khususnya regulasi-regulasi aturan-aturan yang membatasi perkembangan pendidikan yang membatasi kemajuan pendidikan nah ketika pendidikannya dikelola oleh private sector harusnya birokrasi pun akan akan semakin minim disitu karena dia dikelola oleh private secara sendiri kemudian yang ketiga jama positifnya yang kini menambah pilihan tempat pendidikan bagi masyarakat ya nambah pendidikan jadi orang kan juga bisa milih ya misalkan katakanlah orang tua wah saya mau saya lihat sekolah ini saya lihat sekolah ini mungkin ini lebih bagus ya bagus lah kita nambah nambah banyak tempat tempat fasilitas pendidikan yang tentunya disini orang akan melihat dong oh sekolah ini bagus sekolah ini jelek sekolah ini bagus ya insya Allah anaknya kalau memang itu sekolah terkenal dengan bagus anaknya semakin pintar dan juga bisa membajukan negeri ini membajukan Indonesia kemudian yang keempat meningkatkannya peluang menjadi institusi pendidikan bertaraf dunia kalau kita lihat banyak international school semakin beroperasi di Indonesia maka insya Allah bahwa peluang education institutional institusi pendidikan semakin tinggi institusi pendidikan bertingkat dunia bertaraf dunia itu semakin ada dan juga ke depannya pemerintah pendidikan pun insya Allah mudah-mudahan juga bisa semakin meratakan pendidikan di Indonesia yang kelima selama positifnya yakini menghasilkan lulusan-lulusan yang kaya akan ilmu dan wawasan tentu ya semakin semakin seperti tadi semakin luas banyak international school banyak sekolah 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 internasional apalagi kalau itu misalkan itu juga pendidikan agama katakanlah ya maka pendidikan agama dia wawasan agama dia semakin bertambah wawasan sejarah-sejarah mereka semakin bertambah kalau itu bersifat keahlian guru-gurunya tuh katakanlah tuh memang praktisi ya katakanlah praktisi maka insya Allah pun wawasannya akan bertambah dan ekspertisnya dan dia menjadi lebih siap menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depan lalu kalau kita bicara dampak negatif jadi kita dampak positif pasti selalu ada juga dampak negatif salah satunya yakini adanya kesenjangan sosial di masyarakat tentu ya teman-teman kalau orang yang punya duit dia datang ke sekolah bagus kalau yang gak punya duit sebanyak orang yang punya duit dia datang sekolah seadanya lalu juga berikutnya yang kedua sama ketiga ini hampir sama ya berhubungan yakini si miskin semakin miskin dan juga semakin bodoh si kaya juga semakin kaya dan pintar ini sudah ya ada hukum alam ya bahwa ya orang yang kaya dia bisa pergi ke sekolah mahal bisa pergi ke private school international school disana dia dididik dia disana apa proses pembelajarannya aja lain gitu loh kalau orang mungkin dia di international school itu namanya guru itu ngajar ya itu benar-benar dua arah gitu loh khususnya di tingkat sekolah ya sekolah menengah SMP atau SMP itu namanya murid itu dilibatkan partisipatif dalam pembelajaran bisa kita lihat kalau di sekolah negeri mungkin ya sebagai contoh lah ada beberapa sekolah mungkin saya yakin mungkin teman-teman juga banyak yang lurusan SMP ataupun SMA negeri ya apalagi kalau kita lihat di era pandemi ini bagaimana itu mental gurunya mental pendidik juga mental siswanya dalam tetap menyelenggarakan kegiatan dan mengajar di era pandemi ini kemudian berikutnya memudarnya nilai luhur pendidikan kalau kita lihat pendidikan ini kalau kita yang orang beragama ya itu pendidikan itu tinggi sekali kalau kita ada kita yang Islam itu kita harus ada menentut ilmu dari lahir sampai mati kita harus menentut ilmu bahwa pendidikan ini tingkatannya tinggi sekali nah segini dengan adanya komensialisasi maka nilai-nilai luhurnya nilai-nilai nilai-nilai tetuahnya pendidikan itu bisa semakin memudar yang terakhir yang kelima adanya biaya pendidikan yang semakin mahal dimana disini ketika ini sudah bicara privatisasi komensialisasi maka pasar pendidikannya akan tunduk dengan hukum pasar hukum supply demand yang dimana kalau semakin banyak orang mau bakal barangnya itu nanti harga kos pendidikannya akan naik akan naik akan naik dan semakin naik dan juga ini sangat berkaitan kos semakin naik yang kaya bisa ikut mendapatkan pendidikan sementara juga yang miskin yang gak bisa yaudah ikut pendidikan apa adanya mungkin satu lagi teman-teman mungkin banyak mungkin ada yang berkata bahwa ini bertentangan dengan konstitusi bertentangan dengan UDS 1945 seperti yang tadi saya sampaikan tapi mungkin kalau saya pribadi berpendapat bahwa ini kan merupakan bentuk peranan bahu-membahu gotong royong kita bersama-sama mewajukan pendidikan Indonesia untuk materi selanjutnya selamat menikmati